Kalau lawat aku, masuk angin. Tidak ada ini? Tidak ada. Kami lagi ada di tengah alas. Namanya alas Sambung Macan. Terima kasih buat pihak-pihak yang sudah mendukung video ini. Ada Sedia Melia Group, Cinta Kain Kiloan, dan PFB Backshop. Selamat datang, Desa Semugi. Ih, ini orangnya di sini pasti kaya-kaya ini. Yoe! Oh iya, terima kasih buat sponsor ya, yang sudah mendukung saya buat ikutan event ini. Ada Sedia Melia Group, Cinta Kain Kiloan, IFD Bike Shop. Dan juga buat teman-teman yang lain yang sudah mendukung saya dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak, semoga barokah lah ya. Masya Allah! Ternyata... Bayar Rp650.000 itu dapatnya kaya gini. Jadi kemarin itu sempat ada perdebatan. Event nggak dapat apa-apa, tapi... Bayarnya mahal. Terus ada teman. Wah, laulai apa tau, bayar event kok, laulai manga dan lain sebagainya ya, Mas Yaud. Ya. Ternyata begini ya, Mas Yaud. Nih, sudah kami buktikan. Ternyata yang didapet tuh semacam begini nih. Experience cuy. Ya, itu challenge pada diri sendiri aja. Challenge. Oke. Untuk diri sendiri. Nah. Mampu tidak. Nganggu Mini Velo. Yoi. Nganggu Mini Velo petang 100 Kilo ya. Jujur, Rora. Bismillah. Nih. Jadi dapetnya kaya gitu tuh. Marium. Masya Allah. Wah, kami melewatin bukit. Bukit Epic. Still gimana, Mas Yaud? Wah, hape banget nih. Wah, hape banget nih. Masya Allah. Masya Allah. Wah, masih ngendit tuh. Ini kami sudah melewatin CP3. Ternyata jalannya keren banget cuy. Gampar menyenangkan. Gampar mobil miring mudun. Gampar menyenangkan. Jadi buat yang kemarin nanya. Kenapa sih harus ikut? Nah, terus. Kita kan sudah bayar mahal terus gak dapet apa-apa. Nah, gini nih. Dapetnya. Yuk. Turun terus. Masya Allah. Nah, ini jalur yang sangat-sangat dirindukan ini. Jalurnya turun. Hihihi. Kami lagi ada di jalur. Ini kalau biasa teman-teman ngering. Waduh, gajah mungkur. Jalurnya tuh halus. Asfal halus. Besar. Tapi anginnya kencang banget. Jadi mau jalan 35 gitu. Harus. effortnya harus. Banyak. Ini di sebelah kanan saya. Di sebelah sana itu. Waduh, gajah mungkur. Ini saya sudah sampai di Pertigaan. Kalau ke kanan itu Pantai Pacitan sih. Arah ke Pantai Pacitan. Nah, ini kami ke kiri. Arah ke Ponegiri Kota. Insya Allah. Yuk. Sampai di Pasar Mba Turtno. Masya Allah. Yuk. Woy. Ini jalannya dari tadi. Anginnya gede banget. Di depan. Nerpa angin tuh ternyata. Effortnya lumayan sih. Waduh, Om. Yuk. Huh. Panasnya luar biasa cuy. Ini panasnya luar biasa. Ini pukul 14.29. Masya Allah. Masya Allah. Hoi. Pukul 14.29. Kami di kilometer 204. Masih aman lah. Aman ya Mas Yaud ya? Ke sini kami ke arah kiri. Arah Solo. Bisa. Mau ke arah kiri. Heok. 한.... Pukul 14.30. Arah. Baik. Baik. Wa. Hai di kilometer 201 panas Hai berita kita Mas Yaud panas sih ini ternyata ada service ada fasilitas buat benerin di setiap CP ini ke finish siapa mas namanya mas namanya maunya dipasang yang gede doang maunya bisa berduanya kan kalau saya turun waktu yang kecil kan enggak enak kita nggak punya ruput langsung ditangani masuk angin dihadap ini dihadap karena masih ruput Hai Oh walaupun setengahnya walaupun setengahnya walaupun 100 kg ayo gul kari penak-penaknya sejak bayangnya mojo gedang sekan ini yang turun ini kan turun ini nanjak dong sedikit ini nanjak 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 sedikit terus mudun ya hai hai lagi ada yang butuh motivasi woi woi mas masuk angin padahal sudah setengah perjalanan lho apa ini ini ngubungi waduk tak lah hehehe hehehe teman-teman telung atas yang kebumin ya nonstop ya maghrib atau ngomah ya nah nah ini sudah pukul 1548 wah ini sudah 1 jam lebih mas Yahud setirah disini lumayan ya 5 menit jadi ini lagi prepare berangkat yuk kita berangkat lagi 1548 semoga nanti 2 jam berikutnya kita istirahat lagi serius sih mas Udi serius tenangan nih mas Udi 200 kilo loh mas Udi kita sudah di sebelahnya waduk gajah bungkor loh mas Udi tenangan nih masya Allah jadi memang tenaga pesepeda itu masing-masing ini ini ada yang mau TNF karena lagi masuk angin karena kondisi badannya enggak fit tapi ya sudah sampai di 200 kilo ya luar biasa lah semangat masih di minggu depan di baleni ya di baleni di EW wah ini dengan berat hati harus TNF semangat ya mas Udi ya semoga Audax berikutnya bisa ikut lagi dan bisa finish ini mas Udi dari STV ayo kita melanjutkan perjalanan masya Allah wah happy banget sunrace eh nggak usah unrace sunset sunset trip nih sunset trip yoi Alhamdulillah sampai Ngadirojo ini sudah di kilometer 224 tempat saya pasar Ngadirojo selamat 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 mari kita lanjutkan perjalanan kami sudah sampai Karawonogiri ini ternyata sudah melelahkan ya mas Yaud yoi jadi kilometer 228 tadinya ada temen mau bareng cuma karena mas Yaud terburu-buru selamat ditinggal karena mas Yaud selamat mahrifan yaudahlah ternyata kalau mau ikut Taudax itu cari temen yang tandem cari temen buat tandem itu penting yang base-nya sama jangan sampai sendirian bahkan banter men sampai puluh rado Masya Allah sunset trip sunset trip mas Yaud sunset trip ini saya sampai di Colorado oh still ya sampai di kerisak tepatnya jadi Soekarjo ini waktu sunset-nya keren banget kami lagi ada di bisop 5 sih mukanya sudah apa ini glowing ya gitu lah sudah malam-malam gak cuma kena keringat tapi juga kena asep-asep dari kendaraan rumotor apa kabar Alhamdulillah alhamdulillah gimana pamit istrinya gimana mas don? agak berat sih mas, terius bismillah mas, harus finish mas, tapi lancar, lancar mas don gimana? mas don, mas don gimana? tau gini, mas glowing gini no? terlah teriap dia, aman lagi, keringetan mas, mas don, ini harusnya urah mas, manok lancarnya mas, sukses mas don, sukses, sama-sama mas, siap mas, ayo mas kan ini ketemu aslinya, hehehe saya lagi makan bakso, mau makan bakso di salah satu warung dekat CP5 bareng, bareng finisher, finisher DP Kansa sih ini kami tadi berhenti lumayan lama cuy 2 jam Assalamualaikum yah, gelap ya kali ini saya lagi, baru aja start dari CP5 ini menuju ke CP selanjutnya ya hari sudah mulai gelap, sekarang pukul 19.57 supaya sudah sampai di Karanganyar kota wih marium yuk sampai di terminal papahan biasanya saya lewat sini tuh pagi-pagi seger hijau-hijau ini tengah malem sih Masya Allah ini saya lagi ada di jalur Mojo Gedang wuuu 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 Sampai di Mojogedang Bosak Mojogedang Masya Allah 24.8 Mas Doni Ketemu lagi di jalan Mas Doni Lagi mangkat jambolu Tepis-tepis Yonek Kandel Sampai di halon-halon saja Mas Yaud Mas Yaud Ada Mas Yaud Mas Yaud Mas Yaud Mas Yaud Mas Yaud Mas Yaud Kilometer 3 1,2 Wah Itu ada pit stop Ada CP6 Masya Allah Akhirnya Di SPPU SPPU Daerah Serakin Mas Yaud 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 ya mungkin 350 meter jadi paling duri 310 320 ya mirip-mirip ya berarti yang alasnya itu rambut-rambut ya 305 tipis top-6 badan tuh rasanya kayak dalam nih kayak kenceng terus dagingnya maunya dilurusin maunya dilurusin gini Oh anu kena anu Mas Ardo kena keringet gini saya tadi juga gitu di restart ini pokok setengah sebelas malam masih pada semangat bersepeda oke ya Bismillahirrahmanirrahim pokok 11 312 kilometer bismillahirrahmanirrahim yuk beton ku batu nentai batunya mantai batunya boh beton saya kehabisan baterai harus di-charge tapi kalau di-charge nggak bisa ditempelin ke mounting jadi harus diakalin ini harus di-plaster ini Alhamdulillah bahwa jadi sebuah solusi yang tepat iya ini saya mau nyerotin eits bareng ya ini kali pertama kami bersepeda di pukul 11 malem cuy 11 malem insya Allah kayak tadi jalannya banyak asing gerunjel-gerunjel ini tenaganya sudah bener-bener sisa-sisa banget Mas Yaud sok keren weh hasilin ayo mengkaryampas itu kemudian pengennya yang tekan dan yang lurus kami lagi ada di tengah alas namanya alas sambung macan gila banget Google Piro lagi support sampai di checkpoint 7 ini setelah ini udah nggak ada checkpoint lagi langsung finish di kilometer 370 Masya Allah ini sekian meter lagi sudah sampai di finish Mas Yaud yuk penantian kesabaran wah saya ini jenengmu ganti Yahud Ultra Mini Velo ini Mas Yaud finish pakai Mini Velo ini pukul 4.06 tinggal depan situ ternyata ternyata quest ultra itu nggak segampang yang ada di YouTube YouTube kalau kita lihat yang di YouTube itu kelihatannya seneng-seneng gitu ternyata nggak sih quest ultra itu nggak cukup kenceng doang nggak cukup kenceng doang nggak cukup kenceng doang nggak ngatasi kenceng doang nggak ngatasi Insya Allah tiga lemes 100 km keempat ampak co hehehe tinggal lampasnya doang lemes buat heh dingin sih ini dingin banget jam 4 pagi hampir subuh kemarin start dari rumah ya setelah subuh jadi questnya kali ini tuh 24 jam Masya Allah finish Alhamdulillah wih ada yang ditungguin wuh Marine Bikes Selamat pagi Alhamdulillah Majanu Alhamdulillah 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 Aduh Hehehe Dua orang ini doang pak pake mulut ngantok ngantok Udah biarlan banyak kok hehehe Selamat kopinya habisan paper cupnya ya selamat ya thank you thank you thank you akhirnya finish juga tadi udah foto-foto disana hari ini tandeman sama Mas Yaud Mas Yaud ini sepedanya minivelo bobotnya ya sekitar tiga belasan lah empat belas empat belas oke frame nya 11.7 frame nya fullback tanpa aksesoris tas tanpa bidon dengan aksesoris dan bidon mungkin 2 kg ya sama ini Mas Yaud bidon kan tetep 1 kg ini yoh empat belas lima belasan nih ya thank you ya Mas Yaud ya siap thank you buat hari ini sampai jumpa di ultra berikutnya tenana norak tidak saya bantu doa maksudnya hehehe hehehe oke ya segitu ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih buat pihak-pihak yang sudah mendukung video ini ada sedia meriah grup cinta kain kiluan dan PFB Backshop terima kasih 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 selamat menikmati